Lewat 15 dan hari Senin ada meja redaksi di TV Terima kasih telah menonton! Halo Riders, kembali lagi bersama saya dengan Ammar Albana di Redbike Ride On Blur Siap pemirsa episode kali ini saya akan bermain motocross di daerah BSD Nah disini saya akan ketemu narasumber yakni Mas Sandi, salah satu riders yang naik motocross Pengen tahu seperti apa? Ayo ikuti saya di Redbike Ride On Blur Halo Mas Sandi Mas, udah muter-muter tadi? Udah Mas Sandi, kali ini Redbike akan membahas motocross nih Nah kebetulan Mas Sandi kan demen nih motocross nih Kenapa sih Mas suka motocross? Awalnya itu gue suka motocross gitu, terus road race, terus abis itu gue coba-cobalah main motocross dan ternyata gue cocoknya sama motocross gitu Iya, karena boat fisik juga Boat fisik Ini bisa dijadikan ularaga ya? Bisa Terus udah berapa lama nih Mas? Gue udah dari tahun 2013 Lumayan udah lah, hampir 5 tahun juga nih ya Mas ya Ya udah nih Mas, karena pengen hujan juga nih lebih baik, saya boleh nggak test train? Boleh boleh boleh, tapi pakai safety-nya ya? Oh pakai safety-nya? Apa? Aparel-nya? Iya nggak, pakai dekar dan segala macam Oke, siap Mas Ayo Mas Ya pemirsa Redbike, pengen tau seperti apa? Ayo ikuti saya di Redbike Right On Blur Ya pemirsa Redbike Ini untuk keamanannya nih Mas? Ya betul Coba Mas bisa dijelasin nggak satu-satu? Yang ini dekar untuk burnpool Ini jadi dekar untuk burnpool Untuk burnpool Dan yang ini untuk L2O sini Ya untuk di sini Dan yang ini namanya acne breast Jadi dia gunanya untuk leher Jadi kayak dipakai di sini gitu Jadi kalau misalnya amit-amit gitu kecelakaan Dia ketahan sama helm gitu, jadi nggak patah gitu Oh nggak patah Terus apa lagi nih Mas? Sama... Harusnya ada body protector yang kayak biasa lah Iya, iya Sama ada ini nih Nah jadi dia Kayak corset gitu Gue gunanya Bukan buat pelangsing Pak Hahaha Mirip-mirip Coba ini biar kayak pengusin itu Gak pegel gitu Oh nggak pegel Iya, iya Itu aja sih paling Itu aja Kalau untuk celana nggak apa-apa Mas? Saya pakai kayak gini Nggak apa-apa, sebenernya ada juga sih Dipakai jadi ini Semuanya dipakai di dalam kayak gini Cuma nggak pakai juga nggak apa-apa Yang penting dipakai sih Sama-apa ini ya jersey Oh, jersey-nya Oh, jersey-nya Ini langsung saya pakai Ini apa dulu nih Mas? Pakai ini dulu Apa dulu, itu baru di luar Oh, itu di luar Oh, itu di luar Ini nggak apa-apa? Ini nggak apa-apa? Kayaknya 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 Nah, pemirsa rideback Tadi saya udah pakai aparelnya Jadi untuk safety saat berkendara Nah, ini Mas, untuk para pemula nih Ini, bagaimana cara mengendari motor ini Jadi kalau untuk motocross sendiri Dia Cara body position-nya itu beda ya Body position? Iya, sama motor-motor di jalan Bisa naik dulu nggak? Oke Ini diinjek? Iya, nggak apa-apa Mas, naikin aja Oh, ya udah Sweet Oke Nah, tumpuan kakinya itu ada di sini Tumpuan kaki di sini? Tumpuan kaki di sini Ini di jepit Ini di jepit, ya Nah, terus tangannya itu lurus kayak gini Kotak Kotak gini Nah, iya, bajurnya masih bajurnya Pada saat tikungan Jadi, kalau misalnya kalian di jalan raya Tikungan ke kiri, badan ke kiri kan? Nah, kalau ini kebalikannya gitu Oh, berarti pas gini gini Eh gini Badan ke kanan Badan ke kanan Badan ke kanan, kaki lurus sejajar di sini Sorry Nah, yang itu tetap Oh, yang itu tetap di sini Iya, ini kalau misalnya belok ke kanan Belok ke kanan Badan ke kiri ke sana Oh, gini, Seth Jadi dibanding Oh, iya, iya Terus kalau ke kiri Sampai gini ya? Iya, iya gitu Baru gini Tapi untuk awal-awal kayak gini Belajar berdiri aja dulu Belajar berdiri Belajar berdiri, tapi badannya tetap tegak gini Nah, tetap ini di jepit Dan tumpuannya di sini Tumpuannya di sini? Oke, siap Apa lagi Mas untuk ini? Udah itu aja sih Itu aja Iya Oke, langsung mulai aja ya Mas Boleh, boleh Oke, siap Dekan E Tumpuannya di sini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya biasanya main motor di jalan, maksudnya di jalan asfalt, tapi pas nyobain motor di tanah ini, padahal gak sampai 5 menit nih, kayaknya udah berasa capek banget. Nah, Mas Andi, kita pengen nanya-nanya nih, tadi tuh menurut Mas Andi saya gimana? Masih salah semua. Masih salah semua. Pertama, apa tadi yang... Dari, apa sih, kayak strukan tangan salah, masih gak di jepit motornya. Gak di jepit, ya? Terus tumpuan kakinya tuh masih kayak di tengah sini, gak di sini. Iya, iya. Ya, Mas Andi, kayaknya gak apa-apa lah, gue termulan, ini udah berani, kan? Udah berani, iya. Terus tadi, kenapa saya diajarin untuk berdiri dulu, Mas? Karena memang basicnya tuh kayak harus berdiri dulu, jadi lo kenalin dulu motor lo yang lo bawa tuh kayak gimana basic ya, baru lo bisa harus muter di sini, jadi kayak membiasakan diri lah, gak ya? Membiasakan diri. Berarti untuk pertama kali nyobain itu harus berdiri dulu ya? Harus berdiri. Terus yang kedua apa nih, Mas Andi? Untuk yang kedua, ya paling dari posisi-posisi niku, segala macam itu, ya. Nah, Mas Andi, kan yang kita ketahui ini kan sekarang ini kan motor-motor cross ini kan lagi musim-musimnya lagi. Ini, sebelumnya kan motor-motor custom, klasikan, pokoknya rame. Nah, sekarang ini motor-motor thrill, lagi berjamur lagi nih. Nah, Mas, untuk para pemula yang ingin tahu jenis-jenis motornya nih, Mas. Apa aja ini, Mas, jenis-jenis motornya? Jadi gue jelasin yang ini dulu mungkin ya. Ah, iya. Kalau untuk motor ini sendiri nih, Kawasaki KX, tahun 2015, jadi dia special engine, 250cc, jadi dia ini gak ada di showroom-showroom Kawasaki biasa lah, misalnya gitu. Kayak, mungkin kalau di Indonesia yang paling banyak itu di Green Tech Riau. Ah, di Green Tech Riau. Ya, jadi dia bedanya, gak ada surat-surat. Gak ada surat-surat? Nah, tapi bukan berarti bodong ya, karena dia emang gak boleh buat daily, jadi kayak lu pas beli ini cuma dapat untuk pembelian aja. Oh, jadi ini gak bisa buat harian? Gak bisa buat harian. Nah, kalau yang disebut motor-cross itu yang ini. Oh, ini disebut motor-cross? Kalau misalnya kayak KLX, KLX 150 itu maksudnya motor-cross. Oh, motor-cross. Motor-cross-cross. Apa perbedaannya? Apa karena kita beli motor ini dari, misalnya tadi kan ini contoh dari Kawasaki nih. Apa emang ini khusus buat di track seperti ini gak bisa dibuat lagi? Oh, enggak. Jadi sebenarnya, basicnya sama aja, sama-sama motor untuk di tanah. Nah, cuma kalau dia itu bisa dibuat daily lah gitu, kayak KLX atau apa lagi ya, TS, DT yang kayak gitu-gitu. Nah, itu disebutnya motor trail gitu. Motor trail. Nah, kalau ada lagi namanya grass track. Untuk grass track sendiri, dia jadi kayak motor Jupiter di modif buat motor-cross. Itu dibilangnya grass track. Oh, grass track. Saya kemarin lihat banyak nih anak-anak motor-motor Matic yang semacam Mio Soul. Eh, bukan Mio Soul, tapi apa itu yang dari Yamaha itu? Oh, ini X-Ride. Iya, X-Ride. Itu disebutnya? Itu masuknya kalau itu masih masuk trail. Karena dia pabrikan gitu, pabrikan. Nah, Mas? Satu lagi ada namanya lagi trial. Trial itu yang gak ada joknya yang buat freestyle. Oh, buat freestyle. Nah, itu namanya trial. Oh, pokoknya yang... Yang buat naik-naik batu-batu. Batu-batu kayak gitu. Nah, buat para pemula yang pengen beli ini, tipsnya apa aja nih, Mas? Kita tahu jenis motornya dulu atau gimana? Yang pertama sih pasti itu. Yang kedua, belajar dari sese kecil. Belajar dari sese kecil. Jangan langsung pake yang gede kayak gini. Gimana ya? Ya, bayi aja lahir kan gak langsung lari gitu kan. Iya, iya. Jadi, ya belajar dari sese kecil dulu aja. Tapi kalau misalnya untuk harian gimana? Kalau dia pengen, wah mau sese yang gede nih. Jadi, tapi buat di jalan raya aja. Buat di jalan raya mungkin pake KLX yang ada surat-surat. KLX yang ada surat-surat ya. Kalau ini gak direkomendasikan untuk jalan. Pasti ketilang. Pasti ketilang. Pasti ketilang. Pasti ketilang. Ya, udah. Ya, Mas Andi. Saya mau ngeliat dong Mas Andi. Boleh, boleh. Komrutnya di jalan ini. Boleh, boleh. Ya, pemirsa Ridebike. Tadi kita udah tahu nih tentang jenis-jenis motor. Sekarang kita pengen ngeliat yang ahlinya nih Mas Andi untuk bisa naik motor ini. Bukan bisa naik motor ini, cara berkendaranya. Pengen tahu seperti apa? Ayo ikuti saya di Ridebike Ride On Belar. Ya, pemirsa Ridebike tadi kita udah sedikit berbagi informasi nih tentang motocross ini. Nah, tadi ngomong-ngomong katanya Mas Andi punya vlog ya? Iya. Apa tuh vlognya? Ya, tentang motocross lainnya. Buat sharing sama temen-temen semua. Seperti apa sih ini motocross itu? Ya, sebenarnya buat sharing-sharing. Sharing-sharing aja. Coba dong, tunjukin nama... Ininya... Channel ya? Channelnya Sandi Dwi Putra. Sandi Dwi Putra. Sandi Dwi Putra. A-nya 2 yang belakang. A-nya 2 yang belakang. Ya udah. Jadi, selanjut lagi ya Mas ya. Ya pemirsa, jangan lupa tonton Ridebike setiap hari Jumat jam 7 lewat 15. Dan jangan lupa tonton meja redaksi setiap hari Senin. Di live streamingnya tvwemen.ac.id. Dan channel Youtubenya WemenTV. Redbike, Redon, belar! Ya! die med Gabriele WemenTV! Terima kasih telah menonton!